Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan Tante Debs di channel Tante Debs ini. Buat kamu-kamu yang baru tune in, kebanyakan aku akan cerita tentang kehidupan aku di Kanada. So, kalau kalian pengen tahu gimana tentang kehidupan aku di Kanada, lifestyle-nya, keadaannya, ngapain aja, apa sih? Nggak dulu, hidungnya gatel. Keep on watching dan jangan lupa subscribe, subscribe, subscribe. Mana sih button-nya? Subscribe button ya, supaya kita bisa berteman dan kamu nggak ketinggalan kalau aku bikin video. So, yuk lanjut. So, belanja kita kali ini seperti biasa. Seperti biasa. Apanya yang seperti biasa? Sebentar, aku mau cari. Mana itu dia pisang? Sebentar ya, guys. Ini kenapa sih kok dia begini banget? Ya, aku nggak suka deh kalau aku punya kepala itu kayak kepotong-potong. Aku nggak suka deh kalau kayak gitu caranya. Nah, nah, kalau kayak gini kan enak. Seperti biasa, kalau yang udah pernah nonton seri Belanja Mingguan ini, pasti tahu kalau di rumah ini harus selalu ada pisang, saudara-saudara. Pisang? Tuh, karena ya gitu deh. Oke. Lalu, untuk belanja kali ini, mohon maaf, kita ada minuman keras. Kita beli wine. Ini... Aku sukanya white. Kalau ada yang nanya, sukanya yang red atau white? Tante Depp sukanya white. Jadi kalau kamu mau ngasih aku wine. Tapi ada deh, waktu dulu tuh aku suka banget. Kayaknya port ya, port wine ya. Yang red. Tapi tuh cuma itu doang. Because I like something sweet, Jadi aku biasanya... Moskato. Kayak moskato gitu. Nggak suka yang dry ya. Oke. Setelah pisang beralih, kita beli tahu. Tahu, tahu, tahu. Nggak tahu ya, kali ini lagi demen banget sama tahu. Jadi, tahu ini bisa dicampur di telur, bisa dicampur di sayuran, bisa juga dicampur... pengganti daging gitu. Kadang-kadang kalau kita bosen makan daging, ya. Aku ganti pakai tahu. Kayaknya sehat aja. Bisa dipakai buat santan-santan. Terus tadi ya, guys. Tadi tuh lagi daging steak begini lagi sell. Jadi, kita beli. Tuh. Kita makan steak. Aku karnivora. Aku karnivora. Teralah. I cannot go vegan. Lalu, kita juga beli ayam. Karena kadang-kadang aku tuh pengen kayak ayam opor atau ayam rica-rica atau ayam. Dan kali ini dikit aja. Karena tadi udah beli ayam. Eh, karena tadi beli dagingnya udah banyak ya. Ini kalau mau tahu harganya segini ini 15 dolar. Berarti 150 ribu dapet tiga. Hmm, murah kan? Murah. Murah doang tentunya. Oh ya, terus aku juga beli ini nih, guys. Beli ice cream. Ya, ice cream. Kayak gini. Karena ini jadi ada dua. Yang satu pake kacang, yang satu nggak pake kacang. Tuh. Tuh, ini aku suka ini karena ini dark chocolate dan aku suka ini karena dia ada kacangnya. Gitu. nah, lalu kita beli juga ini buat kalau buat ngopi atau ngeteh sore-sore ataupun juga bisa buat makan pagi ya. Ini tuh dalamnya tuh kayak ada vla. Dan dia tuh nggak terlalu manis makanya I really like this one. Ini harganya sekitar ya, namanya tuh butter chocolate brioche. Harganya tuh 5 dolar. 5 dolar 50 ribu dapat belinya di 1, 2, 3, 4. Ini enak banget. Khusus yang ini ya. Khususnya. Lihat dong packagingnya luncang abis. Nih, apa sih? Toto-toto polkadot. Kebaikan ya guys. Ada suara di lu atas. Ada yang lagi mandi. Terus juga aku beli yang croissant. Jadi butter 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 croissant. karena kadang-kadang kan lagi pengen yang nggak manis-manis gitu ya. Butter croissant ini itu bisa dipakai buat kalau sarapan pagi tinggal apa namanya tinggal ditaruh di dalamnya pakai telur gitu ataupun misalnya kamu mau pakein kayak smoke tapi biasanya aku pakai telur sih dalamnya. Jadi kayak croissant terus telurnya itu kayak telurnya itu kayak di-scramble gitu terus masukin ke dalam. Itu yummy ya kan? Terus tinggal dimakan pakai saus. Ini wangi-wangi apa sih? Oke ini random ya showing-nya tuh random nggak sesuai alfabetical order tidak sesuai dengan jenis jadi random ya maaf dan berhubung gue udah gak kuat nih sama baunya aku beli ini jadi kalau disini itu kan nyuci baju itu kan pakai mesin ya kan dan ada dryer-nya nah ini tuh aduh gila dia wangi banget ini tuh kayak kayak sebenarnya cuma kayak kertas lembar gunanya untuk apa gunanya itu untuk dimasukin pada saat kita ngeringin baju kenapa kita perlu pakai beginian supaya gini ada baju-baju tuh karena karena dimasukin di dryer itu jadi bajunya tuh suka lengket-lengket gimana sih bilangnya jadi kalau pakai rok gitu ya roknya itu gak 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 goyang-goyang roknya roknya itu kayak nempel-nempel nah itu namanya static jadi kita mesti pakai ini di dalam dryernya supaya anti-static dan ini khusus yang khusus yang edisi supaya bajunya gak kusut nah karena disini tuh biasanya orang jarang nyetrika ya jadi begitu dimasukin ke dryer masukin ini selain itu bajunya gak static atau gak nyetrum-nyetrum gitu atau gak nempel-nempel gitu dia juga begitu kamu angkat kalau kamu langsung lipat dianya tuh tidak kusut nih ya aku suka yang ini tapi ini gila kanjik wangi banget tau gak sih dia tuh ada beberapa adalah fender ada apa ini asli wangi banget konsentrat banget jadi baju itu jadi wangi guys begitu keluar aku gak terlalu suka pakai yang cairan-cairan dan kan ada kan orang pakai cairan pelembut ya aku gak pakai begituan karena pelembutnya sudah ada disini ini nih bentuknya itu bukan cairan nih bukan cairan tapi tuh bentuknya kayak bola-bola begini jadi nanti pas nyuci langsung dimasukin masukin aja jadi gak usah nakar-nakar apa tuh cairan mesi ya guys pakai ini aja nih langsung pot masuk habis itu pas keringinnya pakai ini tadaaa jadi baju itu lembut awet warnanya terjaga dan wangi kadang-kadang gak perlu ini deh gak perlu apa sih namanya you don't really need parfum karena bajunya udah wangi dan biasanya tuh wanginya bertahan seperti biasa plastiknya kita giniin tuh ya biar kita bisa simpan lalu apalagi oh ya terus aku juga beli ini ini adalah roti gandum roti gandum karena dia lagi sell harganya cuma 1 dolar ya berarti cuma 10 ribu ya dan ini tuh kayaknya homemade homemade-nya supermarket itu jadi aku lagi mau nyobain sebenarnya aku biasanya kalau kalian yang udah nonton vlog aku yang sebelumnya aku tuh selalu pergi ke satu toko ya khusus untuk bikin roti karena rotinya enak banget tapi kali ini aku mau coba ini ya sekali-sekali lah supaya ada apa sih namanya ada variasi tentunya ya kan nah lalu apalagi oh ya seperti biasa vitamin C vitamin C beli jus saudara-saudara jus jus langsung masuk kulkas ya langsung masuk kulkas ininya juga masuk kulkasnya kita namanya wine wine-nya langsung kita masukkan supaya supaya wine-nya dingin nah dan lalu juga aku beli ini nih apa avokado buat bikin tus avokado tus ya kan avokado misalnya kamu bikin tadi roti tadi mana ada rotinya tadi roti tadi yang gandum tadi ya kamu toast sedikit terus kamu kasihin avokado terus kamu kasihin misalnya telur ya scramble egg atau enggak telur rebus yang kamu iris-iris baru kamu kasih sedikit garam kasih sedikit merica seperti yang kayak di hotel-hotel gitu loh nah terus untuk sayur kali ini tanda-tanda belinya kale jadi kale ini karena disini enggak ada apa sih namanya istilahnya disini tuh enggak ada daun bunga pepaya eh kok bunga pepaya enggak ada daun pepaya jadi kalau misalnya kamu mau bikin kayak mau bikin sayur-sayuran yang biasanya pakai daun singkong atau daun pepaya ini bisa sebagai penggantinya kale ya bisa juga di juice ya tapi aku lebih suka aku lebih suka disayur kayaknya lebih nyam ditumis juga bisa ya ditumis pokoknya enak banget deh ini langsung masuk disini ya kamu excuse me udah baru ininya kita mungkin begini nah nah selain 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 pisang aku juga beli apple beli apple guys tuh apple disini tuh kenapa ya apple-nya tuh kayak perfecto kayak buah terlarang gitu gak sih aku belinya dua aja pokoknya aku tuh kalau beli yang kayak kayak buah-buah anak persayurannya tuh belinya gak banyak karena aku tuh sukanya kayak satu minggu itu selesai habis habis itu nanti belanja lagi ini aku beli lagi yang model lain ya model apple yang lain tadi apple yang merah dan sekarang nih apple yang agak-agak kemerah-merahan ya dan ini biasanya tuh lebih enak rasanya tuh kayak lebih bisa dibikin kayak buat rujak bisa dibikin kayak buat rujak karena dia masih crunchy gitu kan sementara kalau yang yang merah ini dia cepet banget cepet banget mateng dan manis oh ya jangan lupa brokoli brokoli karena mengandung vitamin C juga ini juga enak kalau dicampur dengan apa tahu ditumis sama tahu ataupun ya direbus gitu aja juga bisa nah lalu ya oke nah itu juga semua sudah dan tadi tuh aku sempet yang kayak sebel karena nyari my oh ya ini juga ini juga ini ini adalah untuk pembersih macam-macam clean freak namanya jadi bisa buat bisa buat kompor bisa buat kulkas bisa buat kamar mandi jadi dengan punya satu botol aja kita bisa membersihkan segala macam jadi bisa untuk countertop di kitchen bisa untuk kustafel ya kan jadi males gitu loh kalau beda-beda jadi dengan ini doang tinggal serut-serut dilap bersih karena kan kadang-kadang kayak kulkas ya kulkas itu kadang-kadang pegangannya kotor itu aku paling paling males banget nah terus tadi tuh aku nyari ini di toko yang tadi tempat aku belanja ya dan dia gak ada dong akhirnya aku harus karena bela-bela-in saking lagi pengen-pengennya this is like my favorite ini nih wafer wafer tapi dia ada apa sih namanya itu kayak mengandung hazelnut ini yummy banget aku kalau makan ini bisa dan karena ini sekarang udah mulai susah untuk didapat so aku beli dua aku beli tiga ya maafkan ya kan ayo ada yang mau nemenin aku makan ini ini enak banget kita kalau sambil nonton Netflix sambil nonton bukan drama Korea sorry ya guys buat kalian-kalian yang doyan drama Korea aku bukan penggemar drakor ya jadi kadang-kadang ada yang ngajakin cerita eh udah nonton ini gak nonton ini aku cuma bilang belum aku belum pernah nonton itu nah ya guys gitu aja dulu ya itulah belanja mingguan Tante Debs kali ini hmm gak belikan Tante Debs enggak gak belikan kali ini kita makan daging makan steak sama makan sama makan ayam karena ikan udah minggu lalu udah udah ikan oke guys gitu aja dulu salam sayang dari Tante Debs Edmonton Canada mwah 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 mwah